Oke Bang, sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum, apa yang diminta untuk kasus ini Bang? Dan dia juga, siap sore ini asisten saya akan mempersiapkan gugatan cerai Oh berarti memang hari ini? Hari ini Bang Masih belum tahu, tapi lagi dipersiapkan bukti-buktinya Obrolan apa Bang perihal gugatan cerai Bang? Ya sudah di hari ini, orang saya, asisten saya sudah akan ketemu untuk meminta bukti-bukti dalam rangka untuk perceraian Misalnya Akdenika, KTP, dan sebagainya Tidak ada lagi kata maaf Siapa? Saya tidak tahu, saya tidak mau komentari sepat orang Mantap ya Bang Ya tentukan, tentukan semua manusia kan ada saatnya mulai benar-benar tidak bisa lagi mentolerir Ada saat, mungkin itulah saatnya Ya Allah, bahkan sekelas Arhan masih diselingkuhin Kita yang mirip kecebong Ini gimana, gitu nasib kita Ini Arhan maksud gue kurang apa, gitu Pemain timnas Ganteng oke Ganteng menurut gue si Arhan nih, gitu Tapi bisa diselingkuhin, gitu Gak mungkin dong dia kekurangan duit Pemain timnas Lu pernah ngebayangin gak sih? Hah? Pemain timnas nih Ada orang bawa nama Indonesia, gitu Itu masih diselingkuhin Lu gak tahu apa, Ajijah Ini si Arhan selebrasi Baju dalamnya Ada nama lu Secinta itu sama lu Tapi kenapa lu selingkuh? Dari kejadian ini Gue masih Bingung gitu sama para cewek Sebenernya apa yang lu cari, gitu Lelaki seperti apa yang lu mau Yang sempurna banget kan gak mungkin Yang gak mungkin lah Mana ada, gitu kan Sekelas Arhan masih diselingkuhin ya Apa yang lu cari sebenernya? Ya walaupun semua cewek gak selingkuh Tapi kan mayoritas ya kan Dari banyaknya kasus, gitu Aku bingung Kenapa orang itu sengguh? Padahal pasangannya sama-sama udah sukses Belum lagi ku tengok infonya dia main bertiga Hah? Main bertiga? Kau main sama siapa bertiga? Ya aku lucunya Muncul pula gosip Ada yang gak bisa berdiri Itu cuman? Cumanapun selingkuh itu pilihan Dan itu udah mendarat daging Kau sananya dia udah pertama kali selingkuh Udah Udah tau itu Udah pasti Gak bakal lagi gak ada selingkuh-selingkuh itu Pasti selalu selingkuh Jadi kau tinggalkan aja dia Jangan kau mau sama dia lagi Untuk cowok di luar sana Catat bagus-bagus Kau diselingkuhin Udah langsung Aku gak boleh balik lagi sama dia Ingat itu Bahkan katanya si Ajija ini Sempet dilarang Sama temen-temennya buat gak selingkuh, gitu Nanti ketahuan Yaelah Lu nyimpen bangke dimanapun Pasti akan kecium juga Eh Emang kalo udah selingkuh Doyan selingkuh terutama nih Itu obatnya susah, gitu Susah banget, gitu Terus gimana nasib kita ini, coy Yang mirip kecebong air Wah, banyak banget peluang yang kita diselingkuhin Sebenernya apa yang dicari Kamu hawa ini Tolong dong komen Tanpa terasa, pernikahan pertama Arhan dan Azizah Salsa Sudah genap setahun pada Selasa 20 Agustus 2024 kemarin Ironisnya 2026 Zona Asia Situasi itu bahkan diduga membuat pernikahan mereka di ambang perceraian Azizah dituding telah menjadi penyebab putusnya hubungan Rahel Fenya dengan Salim Nauderer Dugaan ini berawal dari unggahan Instagram story Rahel Fenya pada Selasa Yang membagikan foto bersama Azizah Salsa Di foto pertama, Rahel Fenya mengimbuhkan lagu Olivia Rodrigo berjudul Traitor Lagu itu mengisyaratkan tentang perselingkuhan seorang pria dengan wanita lain Di foto kedua, Rahel Fenya menambahkan lagu Billie Eilish berjudul White Flower Yang mengisyaratkan tentang kedekatannya dengan Azizah Spekulasi soal Azizah jadi selingkuhan Salim Nauderer pun menjadi topik perbincangan warganet Dan bahkan jadi trending topik di Twitter atau X Salah seorang warganet menanyakan langsung pada Rahel Fenya Apakah ini gimmick penjualan parfum karena Azizah Salsa adalah salah satu model dari parfum milik Rahel Menanggapi ucapan warganet itu, Rahel justru mengungkapkan fakta yang lebih mencengangkan Ia mengaku sudah dihubungi oleh Pratama Arhan Tanpa mengungkapkan apa isi pembicaraan mereka Hal ini lantas menimbulkan kecurigaan bahwa Arhan sudah mengetahui masalah antara Rahel Fenya dan Azizah Salsa Ibu dua anak itu lantas menegaskan bahwa kandasnya hubungan Asmara dengan Salim maupun unggahan terkait Azizah Di Instagramnya sama sekali bukan trik penjualan parfum agar semakin viral Belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak Rahel Fenya maupun Azizah Salsa dan Pratama Arhan terkait tudingan perselingkuhan ini Namun awalnya, Rahel mengonfirmasi bahwa ia dan Salim sudah putus Rahel pun membantah adanya orang ketiga sebagai penyebab mereka pisah dan mengaku tetap berhubungan baik dengan Salim Sementara itu, akun Instagram Azizah atau Akrab disapa Azizah ramai durojak netizen Yang meluapkan kekesalannya karena dia kini telah berselingkuh Di sisi lain, warganet langsung ramai mengomentari Instagram Pratama Arhan Bedanya, pesepak bola asal Blora ini banyak disemangati oleh warganet Sejumlah unggahan argan di Instagram baik yang baru maupun yang lama Mendadak jumlah komentarnya bertambah banyak Sebuah unggahan pada 4 Mei 2024 bahkan sudah mendapatkan lebih dari 54 ribu komentar Apapun yang terjadi tetap bahagia ya Arho Komentar seorang warganet Semangat Mas Arhan, semoga tisi lancar Tulis warganet lain Arhan harus tegas kamu berhak mengatur urusan rumah tangga Jangan biarkan rumah tangga kalian hancur cuma karena gimmick Kata warganet yang lain Sok banget pas tau Arhan sendiri yang nelfonin Rahel buat kasih tau Sabar ya Han, astaga, ujar pengguna yang lain Udah salah jalan sih Nika sama Zizah Udah tau Nika disuruh mertua disuruh berkarir puluhan tahun di luar Sedangkan istrinya Arhan keluyuran mulu Laki-laki baik harus dapat yang terbaik Tinggalin, timpal warganet lainnya Entah kebetulan atau tidak Karir Arhan juga sedang menurun Bermain di Suwon FC tampak tak lebih baik Ketimbang saat masih berseragam Tokyo Verde di Jepang Bersama Suwon, pemain kelahiran Blora ini bahkan tak bersatus penghangat bangku cadangan Dilansir dari bola.net, selasa dari 27 pekan yang sudah terlampaui saat ini Tercatat hanya 3 kali Arhan masuk dalam daftar susunan pemain Ketiganya sebagai pemain cadangan Pertama kali Arhan masuk ke dalam DSP adalah pada loga kontra Jeju United Yang berujung Nestapa Dalam lag itu, ia menjadi pemain pengganti dan hanya bermain selama 3 menit Karena terkena kartu merah Setelah itu, ia masuk ke DSP lagi pada laga pekan 21 dan 22 Kontra Ulselan Hyundai dan Kimchon Sangmu Dalam dua laga tersebut, Arhan tak mendapat kesempatan bermain Dengan catatan ini, berarti dalam 24 pertandingan Suwon FC Di Kalingu 1, Arhan tak masuk dalam squad Ini termasuk dalam laga terakhir Suwon FC Minggu 18 Agustus lalu Kontra Ulsan Hyundai Selain itu, Arhan juga tak masuk dalam DSP pada laga Korea Cup Kontra Seongnam FC Ketimbang di lapangan hijau Arhan lebih banyak beraksi di luar lapangan bagi Suwon FC Salah satunya adalah ketika ia menjadi model jersey terbaru Suwon FC Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!